Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Azagaf, beliau itu kalau kita lihat termasuk mungkin bisa kita katakan salah satu wali kutub mungkin yang lahir di Indonesia. Beliau lahirnya di kota Besuki, kalau pertanyaannya bagaimana kok bisa beliau itu bisa menarik magnet untuk masyarakat sehingga bisa hadir di acara halnya, kalau menurut hemat saya kuncinya satu, yang pertama adalah ilmu, karena kalau kita lihat secara hidup beliau, mulai kecil beliau itu dididik dengan pendidikan yang baik. Tidak cukup di Indonesia, bahkan ketika umur masih 8 tahun kurang lebih, beliau pergi ke Hadramo, di Siwon tujuannya apa? Untuk belajar ilmu agama. Terima kasih telah menonton! Indonesia adalah salah satu wilayah yang sangat beruntung. Karena keberadaan para wali di masa lampau yang hidup dan berdakwah di negeri ini. Salah satu wali yang memiliki kedudukan tinggi sebagai Al-Qutub Al-Guds, yaitu Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Azagaf Gresik. Habib Abu Bakar dilahirkan di sebuah daerah di Jawa Timur yang bernama Besuki di wilayah Situbondo pada 30 Maret 1869 Masehi atau 16 Julhijah 1285 Hijriah. Sejak kecil, beliau sudah ditinggal wafat ayah handanya. Pada tahun 1293 Hijriah, beliau menempuh perjalanan tarbiah di tanah nenek moyangnya di Hadromo. Hingga tahun 1302 Hijriah, beliau akhirnya kembali lagi ke Jawa, hingga beliau mendapatkan kedudukan tinggi menjadi penghulunya para wali. Jadi, di Indonesia beliau belajar ilmu dan kemudian tidak cukup di situ untuk memperdalam ilmu, beliau berangkat ke Hadramut atas permintaan keluarga beliau. Dan di sana beliau juga belajar ilmu agama. Belajar dari guru ke guru, pada ulama-ulama yang ada di zamannya, kalau kita baca sejarah hidup beliau, termasuk guru beliau, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi. Di Siwun, begitu pula Al-Habib Ahmad bin Hassan Al-Lattas, begitu pula Al-Habib Abdul Rahman Al-Mashhur, sahibul Bughia, begitu pula anaknya Habib Ali. Begitu pula beliau belajar Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi. Dan banyak guru-guru beliau, itu guru-guru besar beliau, yang beliau menimba ilmu di sana ketika di Hadramut. Nah, beliau pulang dari Hadramut itu umurnya belum 20 tahun, 18-17 tahun. Pulang ke Indonesia. Dan kita lihat, ketika di Indonesia tidak cukup belajar ilmu lagi. Guru-guru beliau di sini, Al-Habib Abdullah bin Muhsin Al-Lattas, Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Lattas, Pekalongan, Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsi, yang juga Syekh Sulub untuk Al-Habib Bakar. Begitu pula Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhtar, ini guru-guru beliau. Jadi, kalau kita ambil hikmahnya, kenapa kok beliau bisa seperti itu? Yang pertama, karena ilmu. Karena sering sudah kita dengar bagaimana fadilah-fadilahnya ilmu, bagaimana orang itu mulia karena ilmu. Maka, Al-Habib Abu Bakar, yang pertama kuncinya adalah karena beliau memang orang yang perhatian dan memperdalami ilmu agama. Dan kemudian, yang kedua, yang hadir hal beliau itu dari mana-mana, kalau saya baca dari sejarah hidup beliau, kalam-kalam beliau, beliau itu memang tidak heran kalau yang datang dari mana-mana, karena beliau di masa mudanya memang beliau keliling, berdakwa kemana-mana. Bahkan dalam kalam beliau, beliau mengatakan, saya ini kalau Indonesia sudah saya puteri semuanya. Al-Habib Abu Bakar ini dulu saya pernah bertanya sama Syedir Walid Al-Habib Husin bin Abdullah Sejaf. Maksudnya Al-Habib itu apa? Kata beliau, itu manlah huzel yang punya buntut, orang dayak maksudnya. Kan beliau punya buntut. Jadi, Al-Habib Abu Bakar itu dakwanya sampai ke sana, ke dayak-dayak dimasuki. Jadi, di Indonesia beliau mengatakan semua pernah dimasuki. Jadi, jangan heran kalau orang Indonesia kemudian datang berbuntung-buntung ke acara hallnya, karena memang sebelumnya beliau datang kepada mereka semuanya. Ke mana-mana, untuk berdakwa, mengajak orang di jalan Allah SWT. Perjuangan dakwah beliau berlanjut di kota Gresik, Jawa Timur. Di kota ini, beliau membeli sebuah rumah dan menjadikan rumah beliau sebagai tempat berlabuhnya para pencari ilmu. Di rumahnya beliau, mengkaji kitab Ihya Ulamuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali. Ketika sudah pulang dari Hadramud, kemudian beliau sudah di sini, tinggal di Indonesia. Beliau membuka majlis taklim di sini. Bahkan beliau mengatakan, sudah menghatamkan 40 kali lebih, 40 kali hataman atau mungkin lebih, Ihya Ulamuddin, di rumah ini. Beliau membuka kitab kajian Ihya Ulamuddin, itu di pagi hari. Setiap pagi, ngaji kitab Ihya Ulamuddin. Dan di sore hari, juga beliau mengaji kitab-kitab banyak. Ada kitab hadis, kalamu salaf, itu setiap sore. Itu di zaman Al-Habib Al-Bakar bin Muhammad dasyat. Makanya, jadi beliau adalah, kenapa mungkin bisa memiliki, apa namanya, perhatian, atau mungkin nama di hati masyarakat, karena beliau memang kebiasaannya mengajari mereka, ilmu agama. Kajian kitab Ihya Ulamuddin yang beliau pimpin, tersebar hingga keluar kota Gresik, seperti di Bangil, Pasurwan, Malang, hingga Semarang. Dan kontribusi beliau dalam dakwah Islam, tersebar hingga berbagai aspek dan lini masyarakat lainnya. Ada beberapa kota yang dibuka oleh beliau majelis taklim. Seperti di Surabaya, di Margi, itu dikaji juga kitab Ihya yang mana beliau yang membuka. Di Bangil, Al-Habib Al-Bakar bin Hussein Nasegaf, termasuk santri beliau. Beliau juga membuka kitab Ihya Ulamuddin. Jadi, termasuk yang menyebarkan kitab Ihya Ulamuddin di Indonesia, sebagaimana perkataan Syedin Walid Al-Habib Hussein bin Abdul Nasegaf itu hayu bakar. Banyak tempat-tempat beliau membuka kitab Ihya Ulamuddin. Ada di Sumarang, ada di mana-mana, banyak tempat yang disitu hayu bakar membuka kajian kitab Ihya Ulamuddin. Mungkin disitulah masyarakat mungkin merasa jasa beliau besar dalam mengajari orang-orang tentang syariat Nabi, akhlak Nabi, yang intinya ilmu agama. Dan setiap tahunnya, zaman beliau pun kalau sudah hataman Ihya, itu membuat jamuan, sampai sekarang dilanjutkan. Pastinya sebelum satu hari sebelum hal. Bahkan hayu bakar membuat jamuan untuk acara Hatam Ihya Ulamuddin. Jadi, Hatam Ihya Ulamuddin di rumah hayu bakar ini termasuk warisannya beliau. Karena mulai zaman beliau, bahkan beliau mengatakan sudah hatam 40 kali lebih kitab Ihya Ulamuddin di rumah beliau. Hayu bakar ini, gaya dakwahnya, ya majelis taklim di rumah beliau dan di rumah santri-santrinya. Seperti tadi di Surabaya, ada di Bangil, ya. Ketika di sini, di zaman beliau mulai ada beberapa oknum, lah. Berani mengeritik sohabah. Ya, hayu bakar bukan terus mungkin ngajar, topidatu, hati-hati, enggak. Beliau menjama' di situ daripada akidah Imam Ghazali, Aib Abdullah bin Husin bin Tahir, digabung oleh beliau, tentang akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Sama beliau, ketika itu di Indonesia ada percetakan masih. Beliau memerintahkan santrinya untuk nyetak di Mesir. Buku itu. Sampai sekarang ada. Kemarin beberapa tahun yang lalu di hall, pernah dibagikan itu. Itu dicetak atas nafakohnya Hayu Bakar. Nah, ini kontribusi beliau istilahnya untuk juga membentengi Ahli Sunnah wal Jamaah. Dalam membentengi Ahli Sunnah wal Jamaah. Tapi dengan tulisan. Beliau menggabung, menjama' supaya tahu ini akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi termasuk, istilahnya, ghiroh beliau untuk menjaga, membentengi daripada ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah. Itu padahal baru sedikit, baru ada orang oknum yang berani mengomentari sohatan. Tapi beliau langsung, pandangan beliau luas supaya anak muda nanti berhati-hati nanti. Supaya kuat mantap akidahnya dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, ini seperti itu yang beliau lakukan untuk akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Tentunya manfaatnya untuk Indonesia pada dunia. Hingga pada tahun 1376 Hijriah, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf wafat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala pada usia 91 tahun. Jasad beliau dikebumikan di samping Masjid Jami Kresik bersebelahan dengan Al-Habib Alwi bin Hashim As-Segaf. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. Terima kasih kerana menonton. selamat menikmati 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 selamat menikmati